Sampai jumpa di video selanjutnya. Kalau fitur di peluang ini saya lihat ada beberapa tambahan-tambahan gitu. Nah yang paling baru saya lihat ada 2 fitur baru. Yang pertama itu fitur pocket. Nah fitur pocket itu kayak gampangnya kita itu beli satu isinya itu beberapa saham sekaligus. Jadi kita nggak usah bingung milih saham apa yang kita beli. Jadi dipilihin buat kita? Dipilihin. Peluang langsung milihin beberapa saham dalam satu kategori. Halo, selamat datang di video podcast Peluang Inspire bersama Narasi edisi Ramadan. Saya Jovela Lopez. Dan masih dalam bulan suci Ramadan nih. Pasti tanggal-tanggal segini kalian tuh udah terima THR. Nah narasi itu coba bikin sosial eksperimen untuk bertanya ke masyarakat. Uang mereka, uang THR mereka tuh diapain? Itu dihabisin untuk apa? Kalau udah ke THR 10 juta mau diinvest atau dipake nih? Liburan, kalau sih beli mau konser. Bersi kolana untuk kasih orang tua, baju. Bersi dipake lah, tujangan hari raya. Berarti dipakainya langsung dong beli baju, beli apa kebutuhan. Sebagi dua sih mbak, setengahnya investasi, setengahnya untuk belanja kebutuhan, menyambut hari raya Idul Fitri. Invest ya. Karena di umuran gue sekarang, itu kayaknya dibanding gue boros-boros belanja, mending duit 10 juta gue investasiin. Nah, kalau dari video barusan, mayoritas penerima THR tuh biasanya menghabiskan THR-nya untuk instant gratification. Nah, habit gini nih. Gimana nih habit orang-orang seperti itu, menurut narasumber kita? Langsung aja kita ngobrol bersama user dari peluang, ada mbak Wida Sulistomo, dan juga growth consultant, yang juga content creator, Jonathan N. Kita ke mbak Wida dulu. Kalau mbak Wida ini termasuk tipe yang spend atau yang invest. Ketika dapet THR? Iya. Mungkin kalau Mas Jo nanya saya mungkin 15 tahun yang lalu, mungkin jawaban saya, saya spend. Nah, samar. Tapi mumpung sekarang berhubung saya dengan emak-emak ya, anaknya tuh ada dua. Jadi ya mikirnya jangka panjang lah ya, jangan dihabiskan sekaligus. Tergoda sih beli handphone baru ya, beli laptop baru, cuman bayar uang sekolah anak tuh mahal. Sekarang, jadi saya pengen invest jangka panjang yang bisa dimanfaatin nantinya buat masa depan saya dan keluarga saya tentunya. Jadi jawaban saya, saya invest, Mas. Alhamdulillah. Full, full, THR full. Enggak dong, tetap lah pengen beli baju baru lah, Mas. Tetap, tetap pengen liburan, pengen, jadi mungkin sekitar 30-40% lah saya tabung. Itu di-invest? Iya, benar. Oke, ditabung ya. Nah, Mbak Wida itu udah berapa lama jadi user peluang? Motivasi apa nih yang mendorong Mbak untuk jadi user dan investasi di platform ini? Oke, jadi sebenarnya saya itu pengguna baru ya, awal tahun 2023. Oh, baru berapa bulan nih? Iya, baru banget. Tapi udah langsung plus, Mas. Widih, tolong nge-share kisi-kisi nih gimana plusnya. Oke, jadi gini, kan seperti saya bilang tadi ya, saya tuh pengen invest untuk jangka panjang. Dan saya pengen investasi tuh yang gampang mudah dicairin ya. Kalau misalnya property gitu kan susah ya kalau kita butuh dana darurat ya. Jadi saya mikirnya ya kalau nggak main saham ya reksa dana gitu kan. Banyak sekali nih memang platform-platform yang tersedia gitu ya. Apalagi saya udah bisa beli online kan, beli di online shop juga udah bisa kan, beli emas. Hah, bisa beli emas di online shop? Bisa, Mas. Oh, wow. Jadi sekarang, jadi saya juga nanya-nanya lah ya. Dan kebetulan inner circle saya itu menggunakan peluang. Gitu, jadi emang banyak sebenarnya kan. Terus ketika saya dengar peluang nih, saya penasaran apa itu peluang. Terus tiba-tiba pas saya lagi jalan pagi gitu disuduhkan, ada billboard peluang gitu kan. Oh, peluang nih apa nih gitu. Terus saya melakukan sedikit desktop research juga. Dan ternyata udah diawasi oleh OJK. Terus juga dia, apa namanya, dimiliki oleh perusahaan yang besar gitu kan. Jadi sustainable dari company-nya juga terjamin gitu. Jadi saya juga, yaudah saya percaya aja. Langsung percaya ya? Yes. Saya coba-coba aja dulu, lupa sama. Kecut aja dulu dulu. Langsung memanfaatkan peluangnya. Yes. Memanfaat. Oke, nah ngomongin platform sama app, ke Jonathan dulu boleh ya? Ini gimana caranya sih kita cari platform yang terpercaya untuk kita investasi gitu? Apa yang harus kita teliti lebih dahulu sebelum kita investasi di platform itu? Nah yang paling pertama mungkin yang bisa kita lakukan, kita cari-cari reviewnya dulu lah. Kita cari kan biasanya ada user yang sudah pakai, oke gimana? Nah gitu ya, jadi kalau saya juga explore, biasanya saya suka ngeliat interface-nya juga. Jadi kan kalau interface-nya enak, jadi kita menghabiskan waktu di app-nya juga enak ya. Dan lebih gampang aja gitu? Lebih gampang juga kan. Daripada mau beli, aduh ini ribet gimana ya? Bingung gitu kan, malah jual gitu kan. Bingung juga. Kita ngebelinya kebanyakan, wah kok kebanyakan gue belinya? Nah tapi yang paling penting sebenarnya harus diperhatikan itu legalitasnya gitu. Apakah ini sudah ada izin dan diawasi oleh regulator gitu? Misalnya kalau dalam artian tadi yang ada kripto gitu atau emas itu biasanya ada izin dari BAPETI gitu ya. Misalnya kalau investasi reksadana itu kan biasanya terdaftar dan diawasi oleh OJK gitu. Nah ini yang kita harus cek lagi gitu. Kalau misalnya itu sudah ada kan ya minimal udah diawasi regulator, udah terdaftar. Kita kan juga jadi lebih tenang ya gitu kan. Jadi bisa fokus invest gitu. Tanpa perlu merasa takut, aduh nanti gimana ya gimana ya gitu. Dan ingat, ini kan juga apa ya, banyak juga orang yang sekarang kan terpancing sama platform-platform yang mungkin kayak investasi bodong lah gitu ya. Tidak ada izin. Dan ketipu kayak high reward gitu. Jadi gara-gara rewardnya tinggi banget. Rewardnya tinggi, terus lupa cross check. Gak ngecek lagi. Ini izinnya sudah ada belum sih? Ternyata belum ada izin kan? Ya udah deh mau gimana gitu. Orangnya tiba-tiba ilang, platformnya ilang gitu. Bingung kan? Makanya jangan lupa buat temen-temen juga selalu cek untuk legalitasnya gitu. Itu orang biasanya skip step itu sih. Misalnya orang udah ngeliat kayak, ini uang gue bisa berlipat ganda atau uang gue bisa tiga kali lipat. Gue langsung kesana aja gitu. Ya ini kan ibarat ada temen dateng nih, eh gue pinjem duit dong 1 juta, nanti gue balikin deh 1,5. Kita juga harus cek dulu. Ini temen gue yang bisa balikin deh nih. Betul kan? Ini backgroundnya gimana? Apakah dia terpercaya apa enggak? Oh ternyata rek rekodnya susah nih kalau minjemin duit. Nah, menurut Mbak Wida nih sebagai user peluangnya, fitur apa yang bisa kita pakai nih untuk investasiin TR kita? Oke. Jadi sebenarnya di peluang itu banyak ya. Dan ini juga salah satunya kenapa saya suka peluang. Karena di situ dia ada saham, ada emas, ya kan? Nah ada saham global juga gitu kan? Nah saya, disclosure dulu, saya itu literalasi finansialnya itu, ya masih baru mulailah ya, belum ekspert. Beginer, beginer. Beginer, bener. Saya hanya emak-emak yang suka cuan. Hanya semua emak-emak suka cuan deh. Jadi saya seneng banget sama yang namanya fitur peluang akademi. Peluang akademi. Peluang akademi. Jadi di situ ada. Jadi di situ kalau kita sebagai beginner nih, kita pengen belajar nih, saham itu seperti apa sih? Cara baca chart, cara baca candle chart, ya kan? Terus kapan waktu menjual, kapan waktu membeli. Itu semuanya ada di situ. Kita bisa browsing dan itu enak ada dalam video. Jadi bagi orang yang males baca ya, jadi lewat video itu juga bisa nonton. Terus juga mereka itu juga menjelaskan, karena di peluang banyak saham global, jadi mereka juga menceritakan current news mengenai perusahaan-perusahaan itu. Jadi updated news mengenai gimana sih kondisi, misalnya perusahaan Google sekarang, Disney sekarang, gitu. Jadi kita bisa tahu nih, ini waktu yang bagus nggak ya untuk beli sahamnya mereka, gitu. Wow, jadi dia ngajarin bagaimana cara menggunakan aplikasinya, tapi juga ngasih kayak news. Yes, tips and tricks. Tips, oh wow. Untuk main saham, gitu. Peluang akademi ya? Peluang akademi. Oke, jadi kan udah ada tips and tricks-nya nih. Sekarang kalau boleh diceritain ya, aset yang dimiliki dan dijagoin di peluang itu apa? Oke, jadi bagi saya penting untuk memiliki aset diversification. Kenapa? Karena untuk mengurangi resiko. Jadi kalau misalnya kita hanya invest di satu jenis saham, gitu ya, ketika sahamnya turun, uang kita hilang dong, gitu kan. Jadi penting untuk punya diversification aset. Jadi misalnya ya, salah satu yang saya suka juga, itu emas. Mas kan kita tahu. Saya juga suka emas. Mas, emas yang berewakan? Bukan. Mantap, Mawida. Oke, jadi emas. Mas itu kan kita tahu itu aset yang udah paling lama ya, yang dari zaman dulu udah ada. Mertua saya, suami saya tuh, mereka investnya itu di emas. Nah, jadi emas itu juga menurut saya bagus untuk yang long term ya. Terus juga ada syariah. Jadi untuk yang syariah itu, bagi yang saya juga mungkin merasa lebih aman ke syariah, karena itu udah sesuai ya dengan kaedah syariah, gitu. Terus juga ada, saya juga suka, saya ada single stock juga, gitu ya, untuk global, aset global. Misalnya, saya nggak punya banyak sih. Apple, gitu ya. Terus ada Disney juga, gitu. Tapi yang paling saya jagokan itu reksadana, pendapatan tetap. Oh, itu yang paling, paling jago ini. Iya. Berarti kalau saya masuk, masuk di situ juga. Iya. Top. Nggak, saya udah cocok belum jadi RM-nya Peluang. Cocok ya. Selain Mawida, kita juga menghadirkan user Peluang lainnya. Ada Mas Imam. Halo Mas Imam. Fitur apa nih di platform Peluang, yang menurut Mas Imam, sebagai user ya, yang bisa digunakan untuk investasikan THR kita nih? Oke. Nah, kebetulan kalau fitur di Peluang nih, saya lihat ada beberapa tambahan-tambahan, gitu. Nah, yang paling baru saya lihat ada dua fitur baru. Yang pertama itu fitur pocket. Nah, fitur pocket itu kayak gampangnya kita itu beli satu, isinya itu beberapa saham sekaligus. Jadi, kita nggak usah bingung milih saham apa yang kita beli. Jadi, dipilihin buat kita? Dipilihin. Peluang langsung milihin beberapa saham dalam satu kategori. Contohnya, misalkan saham tech, gitu kan. Saham-saham tech yang di US, yang big tech, gitu. Nah, itu udah satu kelompok, gitu. Jadi, nggak usah kita pilihin satu-satu. Atau saham finansial langsung dalam satu kategori. Oke. Gitu. Nah, itu lumayan memudahkan lah untuk kita. Sangat, sangat lah daripada Bors nyari-nyari sendiri. Betul. Dipilihin, kan. Betul. Nah, lalu yang kedua itu kita lihat ada fitur baru juga namanya leverage. Jadi, leverage itu kayak kita itu beli, gitu kan, dengan modal kita sebesar satu, langsung kita bisa beli senilai dua, gitu. Jadi, kali dua lah, gitu. Gimana, gimana itu? Nah, saya baru belajar juga. Saya baru belajar juga nih di peluang, gitu. Jadi, kayak misalkan kita beli, gitu kan, saham, gitu kan, Google, gitu. Harganya 100 dolar lah, misalnya. Uang kita cuma ada, misalkan THR-nya nih, cuma cukupnya 100 dolar doang, gitu. Nah, dengan fitur leverage ini, kita bisa belinya itu bisa seharga 200 dolar. Jadi, dapat dua saham, gitu. Jadi, peluang yang ngasih fasilitas untuk kali dua lah, gitu, saham Googlenya. Nah, jadi kalau memang harganya lagi bagus, itu kita bisa dapat potensi return-nya juga kali dua, gitu. Dibanding modal kita yang tadi satu, gitu. Gitu sih. Itu, nah, tapi memang, emang ini kan hati-hati ya mainnya. Jadi, kebetulan mungkin peluang juga nambahin fitur tambahan juga, namanya technical indicator. Jadi, technical indicator itu kayak ngebantu kita lah, oh, ini saham lagi trend naik atau lagi trend turun, gitu, kan. Terus, kalaupun dia trend naik, itu kira-kira ada target harganya enggak, gitu. Oh, target price-nya. Target price, support, resistance-nya, gitu. Jadi, enggak kita yang narik garis sendiri, gitu, kan. So-so yakin kayak, dia bakal nyampe sini, gitu, kan. Nah, ini dibantu, gitu. Jadi, dibantu informasi itu. Sehingga tadi, yang tadi, pakai fitur leverage, terus kita pasang posisinya, gitu. Oh, kira-kira kalau naik segini atau turun segini, kita batasin, gitu. Oke. Nah, kalau Mas mau cerita, ya? Aset apa nih yang dimiliki dan Mas jagoin di peluang? Oke, menarik, menarik, ya? Kalau mau cerita, ya? Oke, oke. Boleh lah, boleh. Sedikit, ya. Tanpa spesifik, gitu, ya. Spill dong, spill. Ya, paling kalau di peluang ini, saya banyaknya mayoritas di aset saham AS sama sebagian kecil, lah, di crypto, gitu. Biar enggak fomo-fomo banget, lah. Tapi memang mayoritas adanya di saham AS, gitu. Nah, saham AS-nya ini, pasti pertanyaan berikutnya, kan? Yang mana, nih? Yang mana? Gitu. Nah, yang mananya ini memang bervariasi banget, ya. Kalau saya kemarin ambil itu langsung saham tech. Kenapa? Karena dari awal itu dia, saya lihat dulu, pertama, grafiknya. Jadi, di peluang kan ada layarnya itu, persaham ada kita dikasih gambar grafiknya. Nah, saya lihat selama setahun kemarin, ternyata itu dia udah negatif 30%, gitu. Nah, kalau kita lihat secara fundamental atau kinerja perusahaannya, di peluang itu juga ngasih informasi. Contohnya kayak Google, gitu, kan? Turun selama setahun kemarin itu bisa sampai 30%. Terus, saya lihat performanya. Nah, ternyata pendapatannya juga nggak turun sampai 30%. Nah, kenapa bisa harga sahamnya itu turun, gitu kan? Nah, kita lihatlah, gitu kan? Masih ada potensi dong harusnya ini naik, gitu. Nah, jadi kita lihat fundamental perusahaannya, nih. Apakah perusahaannya memang lagi parah, lagi jatuh, atau memang itu karena memang kondisi market aja, gitu? Nah, kalau kondisi market aja, kita mau, gitu kan? Ada modal tadi, lewat THR tadi. Nah, langsung ambil serok bawah. Kayak gitu sih. Nah, itu satu saham tech, gitu kan? Ada beberapa yang memang saya invest di situ. Terus, saya juga main di sektor perbankan, gitu. Perbankan US, ya? Perbankan US juga, oke. Karena kemarin yang itu, yang sempat krisis, ya? Silicon Valley Bank. Yes, Silicon Valley Bank. Itu kan rumornya langsung bilang, oh, ini nanti next... Semuanya bakal hancur, semua. Hancur? Satu hancur, semua itu hancur. Krisis, gitu. Efek domino, gitu kan, ceritanya. Nah, makanya saya lihat waktu kemarin itu, bener nggak sih sampai efek domino atau segala macem, gitu? Nah, saya lihatlah performa di perusahaannya itu sendiri. Saya juga baca-baca riset yang dikeluarin tim peluang, gitu kan. Ternyata memang agak unik, gitu. Saham Silicon Valley Bank itu beda sama bank-bank besar lain, gitu. Kondisinya sangat berbeda lah di riset yang ditulis tim peluang, gitu. Makanya saya begitu ngeliat saham-saham itu turun 2, 3%, 5%, baru saya berani, gitu. Kenapa? Karena kondisinya akan berbeda lah sama Silicon Valley Bank yang hancur, gitu. Jadi, saya ambil saham perbankan. Nah, kebetulan udah lumayan ijo-ijo lah, gitu, untuk beberapa yang saya ambil, gitu. Jadi, asetnya ijo semua, nih? Lumayan. Ya, bolehlah kirim ke sini juga, ya, aset-aset ijo, ya. Kalau dari Jonathan, nih, sebagai user peluang juga, keuntungan yang dapetkan di app ini apa aja, nih? Nah, mungkin hampir sama, ya. Yang paling penting itu adalah efisiensi waktu. Oh. Efisiensi waktu. Kenapa? Karena tadi, semua itu udah ada datanya, udah ada analisis, gitu kan. Jadi, udah diringkas. Jadi, cocok nih buat kita yang sebenarnya, ya, waktunya tidak banyak, lah. Bahkan ada orang-orang yang benar-benar full-time, ya, analisis, gitu kan. Tapi, kan, kalau kita mungkin kayak ada pekerjaan juga, mungkin habis itu ada waktu sama keluarga, ada yang sambil ngurusin anak, gitu kan. Dan waktu yang tersisa buat analisis segala macam, kan cuma sedikit, ya. Nah, jadi akan jauh memudahkan kalau misalnya ada fitur-fitur seperti yang ada di peluang ini yang bisa membantu kita langsung menganalisis. Jadi, oke, mungkin riset 30 menit, 60 menit bisa diringkas dalam waktu 1 menit kita baca, udah, bisa langsung memutusin. Apakah ini kita harus beli, gitu kan. Apakah kita jual, dan lain-lain, lah. Dan efisiensi waktu juga dalam artian, kan tadi ya, banyak sekali produk yang ada, gitu ya. Jadi, memudahkan nggak harus beli saham US di sini, terus beli kripto di aplikasi lain, nanti emas lagi di mana, gitu. Tuker, tuker, lupa, gitu kan. Terus, eh, aplikasi yang kemarin sempat ke hapus, gitu-gitu lah. Jadi, nah, ketika ada satu, kan enak. Lupa password, gitu ya. Lupa password, gitu. Lupa password, gitu. Tapi kalau misalnya semua ada di satu aplikasi, kan enak. Kita mantaunya juga gampang, gitu kan. Eh, lagi ngecek ini, eh, tiba-tiba, oke. Ini dari tadi gue dengar, ini sih yang menarik, gitu. Semuanya tuh kayak one-stop shop, gitu. Ada semua instrument-instrument ini di satu tempat. Gini, peluang ini kan jelas-jelas sangat menguntungkan. Ada banyak hal yang kita bisa invest di situ. Nah, tadi kan kalau kita balik lagi ke awal, kita lagi ngomongin THR. Dan orang kan punya mindset untuk selalu menggunakan uangnya secepat-cepatnya, kan. Ditampar uang gede, ya kita pakai aja, gitu kan. Nah, gimana nih cara ngubah mindset orang, gitu. Yang supaya THR-nya lebih dipakai untuk investasi. Itu gimana ya? Yang paling penting itu kita catat dulu. Sebenarnya pengeluarannya itu akan dipakai buat apa aja sih, gitu kan. Uangnya akan dipakai untuk apa aja. Misalnya yang paling gede itu, biasanya itu tiket mudik. Mau itu pesawat, kereta kan harganya pada naik, ya. Pasti. Nah, jadi buat teman-teman yang nggak mudik, misalnya, yaudah saya di Jakarta-Jakarta aja, atau di kota mana, itu kan ada kesempatan untuk kita nabung, nih. Misal tiket pesawat yang tadinya 1 juta bisa jadi 1,5 atau 2 juta ketika mudik. Nah, ketika kita nggak mudik, nah, itu kan berarti ada 2 juta yang sebenarnya bisa kita hemat, bisa kita tidak gunakan, gitu ya. Jangan, wah ada 2 juta nih, nggak mudik. Yaudah, kita belanja. Jangan gitu juga. Ya belanja juga ada, cuma kan bisa ada porsinya juga lah. Ya baju baru, 300 ribu juga udah bisa dapet. 500 ribu juga udah bisa dapet. Nggak harus baju yang 5 juta, gitu kan, kasarnya. Nah, jadi, ketika kita udah nyatet, kita jadi tahu, apa nih yang kira-kira penting, apa yang kira-kira nggak penting, yaudahlah, ntar aja. Nah, mungkin kan ada momen sama keluarganya, ya. Misalnya kayak tadi, ada tiket pesawat, terus juga mungkin perlu belanja buat masak-masak, bahan makanan. Nah, ini kan juga harganya lagi naik, nih, menjelang lebaran. Nah, ini jadi, kita alokasikan dulu. Kita alokasikan, sisanya tadi, diinvestasikan. Mungkin nggak harus 70-30 juga, kan, kalau masih imam, bisa 70 persen diinvest. Menurut saya kayak, kalau pun bisa 10-20 persen diinvestasi, ditabung dan diinvestasikan, itu udah bagus, gitu. Kalau bisa lebih, lebih bagus lagi. Yang penting ada niatan itu, dan yang paling penting adalah, disisikan di awal dulu. Jangan tunggu sisa, ya? Betul, karena kalau tunggu sisa, bisa jadi nggak nyisa. Yuh, investasikan THR-mu sekarang. Peluang mengajak kamu untuk tuntaskan misi hashtag BukaPeluangEmas dengan hadiah aset saham AS hingga Rp. 165.000. Dan kamu juga berkesempatan untuk memenangkan hadiah total ratusan gram emas murni. Info selengkapnya, cek website di bawah ini atau Instagram at peluang underscore ID. Jonathan, Mas Imam, thank you banget. Thank you, thank you.